Intro Nah, film kali ini yang saya rangkum sangat seru untuk ditonton. Film yang berjudul Intro Yang menceritakan tentang balapan yang sangat menegangkan di dalam penjara. Saya akan menjelaskannya sedikit tentang film ini. Intro Di film ini, diceritakan ekonomi Amerika sedang tak terkendali. Pengangguran mencapai 21,6 persen. Polisi makin diperkuat dan kejahatan naik drastis. Beberapa kota jadi tempat korupsi dan kekerasan. Wayland International ditunjuk pemerintah menjalankan penjara swasta terbesar. Yang dikenal sebagai The Sprawl. Yang ditembok pemerintah selebar 138 mil persegi dan seluas 88.000 hektare. Seperti di anime Titin. Tidak ada penjagaan seperti penjara pada umumnya. The Sprawl dibuat sebagai alternatif hukuman mati. Kemudian, The Sprawl semakin tak terkendali setelah muncul kembali legenda balapan Death Race. Saking tak terkendalinya, setiap kali ada balapan Death Race selalu disiarkan secara langsung di Dark Web. Karena hal itulah, Death Race dianggap tidak bermoral dan ilegal. Dan sekarang, The Sprawl memiliki raja bernama Frankenstein. Kemudian, Wayland International bekerjasama dengan CIA untuk merebut kembali The Sprawl dari genggaman Frankenstein. Itu sedikit penjelasan tentang filmnya. Sekuilah. Alur cerita film dimulai saat Frankenstein balapan di acara Death Race dan memimpin posisi pertama. Mobil yang mereka gunakan sudah dimodif yang dipasangkan berbagai macam senjata. Para pembalap akan ditemani navigatornya. Death Race disiarkan secara langsung di Dark Web. Petinggi Wayland International bekerjasama dengan CIA yang dipimpin oleh Warden. Mereka berusaha menghentikan acara tersebut dan membunuh sang raja. Tapi mereka tak bisa memblokir siaran langsung balapan Death Race di Dark Web. Karena inskripsinya sangat sulit dan berubah-ubah setiap 10 detik. Di adegan lain, kita diperlihatkan tim cyber yang mengurus acaranya. Yaitu Bob dan Liz. Kamera CCTV dipasangkan di seluruh penjara dan di setiap mobil para pembalap. Di sini, kita diberitahukan bahwa Death Race sudah lama mati dan baru dibangkitkan dari kematian. Yang nonton film Death Race 1-3 sudah mengerti kali ya? Mereka balapan di penjara yang dikuasai oleh petugas penjara. Sedangkan di film keempat ini, penjara dikuasai oleh para napi. Dialah yang membangkitkan balapan Death Race dengan memecahkan kode sinyal satelit dan menyiarkannya secara langsung di Dark Web. Berkat mereka, Frankenstein lahir kembali dan sudah menang sebanyak 7 kali berturut-turut. Balapan Death Race memiliki banyak penggemar dan dijadikan bisnis bagi mereka yang suka berjudi seperti Goldberg. Sekarang, dia menjadi bandar judi dan sekaligus memasok barang-barang yang dibutuhkan oleh Liz. Di adegan tim SWAT, mereka sudah mengirim pasukan untuk membunuh Frank. Kedatangan pasukan SWAT sudah diketahui oleh Bob. Tapi dia membiarkannya saja. Sementara itu, mereka masih anteng balapan dan terjadi pertarungan sengit. Dia berhasil mengalahkan lawannya dan memenangkan balapan. Para napi pemuja Death Race merayakan kemenangan Frank. Kemudian diserang pasukan SWAT. Mereka langsung berhamburan. Pasukan SWAT masuk menerobos ke dalam bangunan, mencari keberadaan Frank. Ketika para pasukan berkumpul di satu titik, mereka dikepung para napi dan tak bisa kemana-mana lagi. Muncul Frank dengan pasukannya. Mereka langsung menembaki pasukan SWAT. Semua para penonton dan termasuk warden menyaksikan pembantaian pasukannya yang disiarkan secara live di Dark Web. Kemudian, muncul para napi Algojo membawa gergaji mesin dan membelah semua tubuh prajurit. Datang Frank yang mengambil salah satu kepala prajurit yang terdapat sebuah kamera. Dan mengancam warden untuk tidak mengganggu kekuasaannya. Bila tidak ingin para prajurit yang dikirim mati secara brutal. Warden sangat marah. Dan kejadian itu juga, ia dituntut atasannya untuk segera menghentikan Frank. Mereka tak bisa mengalahkannya dari luar. Bila ingin membunuhnya, maka harus dari dalam. Jika Frank mati dalam balapan Detress, maka The Sprawl akan kacau dan mereka bisa merebut kembali penjaranya. Kemudian, mereka mengirimkan seorang prajurit khusus bernama Gibson, yang ditugaskan membunuh Frank di acara Detress. Dia diberangkatkan dengan para napi lain dan diberi arahan hidup di penjara. Mereka tidak akan diberi apa-apa untuk bertahan hidup dan hanya diberikan satu roll koin perak, mata uang yang digunakan di penjara. Gibson juga diberitahukan jika ingin ikut dalam acara Detress, dia harus mencari Bob. Ketika keluar, mereka langsung ditembaki. Mereka adalah anak buah Frankenstein, dan dia bernama Johnny, yang ditugaskan mengambil koin perak milik pendatang. Mereka sangat kejam dan tak segan membunuh. Kita juga diperlihatkan wanita yang terlihat nakal dan kuat, bernama Gipsy Ross. Gipsy mencoba melawan, tapi gagal. Gibson membantunya dan berhasil mengalahkan semua anak buah Frank sendirian. Setelah itu, mereka berpisah. Datang geng wanita yang dipimpin oleh Becky. Dia tertarik karena Gibson berhasil mengalahkan pasukan Frank seorang diri. Kemudian, Gibson memberitahukan tujuannya mencari Bob, dan Becky langsung mengantarkannya. Di sebuah bar milik Frank, tempat termewah di penjara, di mana para napi berkelas berkumpul, ada Frank yang sangat marah pada si Johnny, karena gagal mengambil koin perak milik pendatang, dan dikalahkan oleh satu orang. Datang Gibson dan Becky mencari keberadaan Bob. Dia diperkenalkan seorang bartender yang bernama Jane. Terjadi keributan yang dipicu anak buah Frank yang masih tidak terima dikalahkan. Tapi Gibson berhasil mengalahkannya. Frank sampai tertarik dengannya. Di sini, Frank hanya ingin tahu kejelasan tentang penyerangan anak buahnya yang dikalahkan oleh satu orang. Dia berbicara tanpa rasa takut dengan sang raja. Ternyata, Bob ada di sana. Dia memuji keberaniannya berbicara dengan Frank. Kemudian, mereka berdiskusi tentang Detress sambil berjalan-jalan. Nah, di adegan ini, dia melihat aksi gangster yang berani menghentikan pasokan makanan milik sang raja. Mereka juga para napi, cuma para napi yang membenci kekuasaan Frank. Sang raja membajak pengiriman makanan dan menguasai pasokan. Alasan Frank melakukan itu, jika para napi dibiarkan lapar, mereka lebih mudah dikendalikan. Adegan berganti di acara yang sangat unik dan berbeda. Mereka menyebut acara ini sebagai Deathmatch, seperti kompetisi untuk join acara Detress. Di sini, Gibson diperkenalkan dengan Liz. Dalam acara Deathmatch, mereka harus balapan motor dengan sangat mengerikan. Banyak yang ikut serta termasuk Gipsy. Acara pun dimulai. Sebenarnya bukan balapan biasa, tapi bunuh-bunuhan dengan cara yang unik. Ketika ada peserta yang terjatuh, para penjaga langsung membunuhnya. Siapa yang bertahan, dialah yang menang. Sekarang tersisa dua peserta. Mereka berhenti dan memilih adu kebok. Kemudian, baku hantam. Gipsy berhasil membunuh peserta terakhir dan lolos ikut acara Detress. Setelah acara selesai, mereka berpisah. Datang Jenny yang mengajak ke tempatnya. Setelah datang, mereka berbincang-bincang dan mengenal lebih dalam. Tumbuhlah persyaratan agar bisa wik-wik. Esoknya, Gibson dibawa ke markas Bob. Di sana, mereka membuat barang-barangnya sendiri. Seperti bahan bakar untuk mobil buatan mereka dan persenjataan. Ada juga orang luar seperti si gondrong yang memasuk barang yang dibutuhkan Bob. Bob bukanlah bawahan Frank. Mereka bekerja sama. Frank akan mendapatkan bahan bakar darinya. Dan Bob akan mendapatkan perlindungan dan makanan. Sebelum Gibson ikut dalam acara balapan kematian, dia juga harus melewati seleksi dulu. Malamnya, sebelum acara Death Pit dimulai, Liz memberitahukan pada si gondrong ada pemain baru yang bernama Gibson. Sayangnya, Liz kekurangan informasi tentang Gibson. Dia hanya tahu kalau Gibson masuk penjara hanya karena terjerat pidana. Tapi si gondrong sangat penasaran dengan latar belakangnya. Dan meminta mengirimkan data tentang Gibson. Kembali ke acara Death Pit yang disiarkan langsung di Dark Web. Aturan mainnya, para peserta harus mendapatkan kunci mobil yang tergantung di atas tiang. Sebenarnya, acara ini juga last man standing. Siapa yang terakhir hidup, dialah yang menang. Ada wanita juga yang menjadi peserta. Dan acara pun dimulai. Mereka langsung berlari. Ternyata, arena pertarungan sudah ditanam bom. Yang diledakan secara manual. Mereka langsung baku hantam sampai mati. Gibson berhasil mengalahkan banyak peserta dan mendapatkan kuncinya. Peserta terakhir pun berhasil diakalahkan. Tiba-tiba, datang Algojo membawa Palu dan Arit. Ini adalah tantangan terakhir yang harus dia lewati. Pertarungan pun dimulai. Awal pertarungan, dia berhasil membuatnya tersudut dengan tangan kosong. Tapi, dengan tubuh Algojo yang besar, sangat sulit dikalahkan. Dia sudah kewalahan, tapi berhasil mengambil palunya. Dia mengantamnya dengan sangat brutal dan mati. Semua terkejut dengan Gibson, yang memiliki kehalian bertarung di atas rata-rata. Frank tertarik dengannya dan mengajaknya bertemu. Setelah bertemu, Frank menawarinya menggantikan dirinya sebagai raja. Gibson menolak, karena itu bukanlah tujuan utamanya. Tapi balapan Death Race bukan sekedar balapan kematian. Death Race memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa menjadi raja. Di sini, Frank juga tidak mengetahui latar belakangnya. Setelah pertemuan itu, ia dijemput Becky. Nah, kita diberitahukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata, Becky memiliki dendam dengan Frank karena telah membunuh kekasihnya. Dan sekarang, dia berusaha untuk balas dendam. Secara tidak langsung, tujuan mereka berdua sama, yaitu mengalahkan sang raja. Esoknya, di markas Bob, mereka masih dalam proses pembuatan mobil untuk Gibson. Tapi, dia belum memiliki navigator. Navigator ini sangat penting ya. Navigator akan membantu mereka berperang di lintasan. Mobil yang mereka buat memiliki pelindung besi yang akan dipasang di belakang mobil. Yang dinamai Tombstone. Itu sudah seperti ciri khas Bob dan timnya saat membuat mobil. Datang Becky yang menawarkan dirinya menjadi navigator. Dan kemudian, mereka langsung membantu merakit mobil. Mobil sudah selesai dibuat. Dan kecepatannya mampu melesat 200 mil per jam. Atau 321 km per jam. Dia juga diberitahukan lintasannya dan beberapa tantangan. Mereka akan memasuki wilayah gangster yang membenci acara detres. Dan bahkan membunuh para pembalapnya. Malamnya, Jane dan Gibson sedang menikmati malam yang indah. Gibson sudah menunjukkan rasa sukanya dan diakhiri dengan main kuda-kudaan. Di pagi hari, dia dikejutkan para napi dan bahkan semua pemuja detres datang ke tempatnya. Termasuk Becky dan Bob. Dia tak bisa kemana-mana lagi dan menghadapinya secara langsung. Kemudian, Frank memanggilnya dengan sebutan Sersan. Mereka sudah mengetahui identitas aslinya. Seorang prajurit yang dilatih secara khusus untuk membunuh Frankenstein. Frank tahu informasi itu dari Bob. Karena saat itu, si Gondrong penasaran dengan latar belakang si Gibson. Di sini Frank tidak membunuhnya dan tetap mengizinkannya ikut balapan. Semua teman-temannya kecewa, apalagi Jane yang baru selesai kuda-kudaan. Berbeda dengan Bob, mereka akan tetap menjadi krunya. Dia memandang Gibson bukanlah sebagai pengkhianat, melainkan sebagai bisnis yang bagus untuk acaranya. Mereka semua pun bubar. Esoknya, balapan kematian telah dimulai, yang disamut dengan sangat meriah, dan tentu disiarkan secara langsung di Duckweb. Ada 11 pembalap yang ikut serta, termasuk Johnny anak buah si Frank. Kalian bisa lihat siapa saja pemain-pemainnya. Gipsy ikut balapan menggunakan Mini Cooper. Nah, awalnya, Gibson nggak punya navigator, karena si Becky sangat benci pengkhianat. Tapi karena memang tujuan mereka berdua sama untuk mengalahkan Frank, Becky tetap menjadi navigatornya. Datang Frank membawa kejutan. Dia menjadikan Jane sebagai navigatornya. Dia sangat licik, dan ingin tahu sesadis apa seorang sersan Gibson. Ketegangan sudah dimulai. Cuman yang saya bingung nih, kok ada motor? Tapi, mereka menyebutnya Formula One. Jelas-jelas itu motor, tinggal di lindes juga mati. Balapan sudah dimulai. Frank sudah mulai menyerang, tapi Gibson tak berani membalasnya, karena ada Jane di dalam. Gipsy berhasil menghancurkan satu mobil. Sekarang, motor Vespa menyerang Gibson dari belakang. Dan Becky mulai beraksi, melemparkan bom yang mengenai Vespanya. Dua pembalap tumbang dan tersisa sembilan. Di sini, tiga mobil berperang sekaligus, dan satu berhasil ditumbangkan. Becky yang melihat kesempatan, mencoba menyerang Frank dengan roket. Tapi Gibson melarangnya. Datang Gipsy yang menyerang Frank tanpa ragu. Di sisi lain, ternyata, jengster jalanan sudah menyerang para pembalap, dan berhasil menghancurkan dua pembalap sekaligus. Sudah lima yang tumbang, dan tersisa enam pembalap. Gibson menerima serangan dari dua pembalap sekaligus. Pelindungnya tak bisa menahan tembakan yang terlalu fatal. Dia tak bisa menghindar dan memilih keluar lintasan. Tapi, satu pembalap yang bernama Fireman masih mengejarnya. Becky mencoba menyerang, tapi gagal. Sekarang, Gibson tak bisa lepas dari jangkar pengait yang mengenai pelindungnya. Kemudian, dia membawanya ke sebuah bangunan untuk menyebaknya. Fireman turun dari mobil, dan Gibson berhasil menjebak dan membunuhnya. Dia melanjutkan balapannya lagi. Sekarang, tersisa lima pembalap. Dan dia di posisi terakhir. Para pembalap memasuki wilayah gangster. Di sini, satu pembalap terkena jebakan yang dipasang oleh gangster jalanan. Kita lihat saja aksinya. Mereka pun mati dan digantung. Bob yang melihat Gibson terlalu jauh dari urutan pertama, dia menyuruhnya untuk melewati jembatan. Becky tahu kalau jembatannya sudah terputus, dan terbentang sangat jauh. Liz memberitahukan bila ingin melompati jembatan itu, harus dalam kecepatan 220 mil per jam untuk bisa melompatinya. Dan kebetulan, ada tanjakan di sana. Yang harus kalian ingat, kecepatan mobilnya hanya dikalibrasi 200 mil per jam. Sebelum beraksi, dia harus melawan si Johnny yang lagi santai. Dengan sangat mudah, Becky menembak mereka hanya dengan pistol. Sekarang, tersisa tiga pembalap. IQ7, Saka Hayang, dan Siapa Saya. Dia fokus dengan kecepatan mobilnya. Jembatan sudah terlihat dan terputus sangat jauh. Untuk menambah kecepatan, dia melepaskan tombstone. Ketegangan yang sangat luar biasa dari pandangan penonton. Ia berhasil mendarat dengan sangat mulus dan langsung menyusul Frank. Disini, kita tidak melihat Gipsy yang seharusnya ada di belakang Frank. Dengan sangat menegangkan, dia berhasil menyusulnya. Frank menembaknya dan mengenai belakang mobil yang sudah tak memiliki pelindung. Tiba-tiba, bensin mereka habis. Frank yang melihatnya langsung berhenti dan memutar arah. Ketika dicek, pipa bensinnya terputus. Entah karena tembakan dari Frank atau karena mendarat saat melompati jembatan. Frank sudah siap menabrak mereka. Ketegangan dari semua pihak sudah terlihat. Becky mulai mengaktifkan roketnya. Frank sudah melesat dan roket pun ditembakkan. Tapi dia masih melesat ke arah mereka. Tiba-tiba, Gipsy datang dan menabrak mobilnya dari samping. Sang raja sudah tak berdaya. Sementara itu, Bob menyuruh Liz untuk tidak memperlihatkan adegan ini kepada penonton selama 5 menit. Semua orang yang menyaksikan streaming Death Race penasaran dengan adegan ini. Tentu, dia memiliki alasan untuk itu. Jika Warden melihat kematian Frankenstein, maka Death Race telah kalah dan WLN Internasional bisa mengambil alih penjaranya. Gipsy langsung menembak Frank. Datang helikopter menjemput mereka berdua. Ternyata, Gipsy seorang prajurit yang ditugaskan memburu Frank. CIA mengirim dua orang dan Gibson tidak tahu tentang itu. tak ada yang menyadari kalau Gipsy seorang prajurit karena semua napi terlalu fokus pada Gibson. Gipsy memutuskan untuk kembali, tapi Gibson memilih untuk tinggal karena sudah cinta dengan Jen. Dia mengambil mantel dan topeng Frankenstein dan menggantikannya sebagai raja. Tanpa Frankenstein, Desperawal akan kacau. Acara Death Race telah disiarkan lagi. Dia menyelesaikan balapannya sebagai Frankenstein. Perawakan dan gaya Gibson hampir sama dengannya. Semua pihak, termasuk pasukan SWAT dan para pemuja Death Race tidak tahu kalau Frankenstein sudah mati. Mereka hanya tahu kalau Gibson lah yang mati, kecuali teman-temannya. Tamat dah. Kalau kita lihat dari endingnya, kemungkinan besar ada Death Race kelima. Seru sih, tapi saya meminta maaf tidak memberikan adegan-adegan yang para laki mau. Karena kalian tahu ini bulan Ramadan. Mungkin kalau bulan sawal, saya kasih adegan hotnya. Bagi yang penasaran kenapa Jen di penjara, karena dia membunuh suaminya. Dia sudah tak kuat menahan kekerasan fisik dari suaminya dan memutuskan menembak suaminya sendiri. Thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.